Hitam putih warna keledai, duduk bersilah di atas dipan, rajin belajar pangkal pandai, itulah kunci dalam kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin, amin, Allahumma, amin Alhamdulillah aku masih bisa untuk syarat aktivitas hari ini Aku awali dulu aktivitas aku dengan aku itu nyapu-nyapu di ruangan serbaguna ya Karena ruangan serbaguna ini tuh masya Allah lantainya udah gak enak banget buat diinjek banyak pasirnya Terus juga banyak sampah-sampah jajanannya anak-anak Ya begitulah ya teman-teman, rumahku tuh sebenernya gak yang selalu bersih dan rapi Tapi rumahku tuh adalah rumah selalu dibersihkan dan juga dirapikan ya Nah setelah beres di dalam rumah, disini aku juga lanjut keluar rumah Pokoknya ini tuh rutinitas aku setiap hari Dan biasanya kalau untuk nyapu-nyapu itu tuh memang dalam sehari tuh bisa sekitar dua kali ya teman-teman Jadi kayak yang paling penting itu sih kayak pagi sama sore gitu ya Kalau gak pagi-pagi banget ya siang lah gitu ya teman-teman sebelum anak-anak tidur siang Aku sapu Terus nanti di sore hari setelah semua pekerjaan itu beres ya Aku sapu lagi rumah secara keseluruhan Ya walaupun kadang itu bukan aku yang nyapu ya Kadang itu kalau misalnya pak suami udah pulang kerja Kayak urusan nyapu-nyapu Di ruangan serbaguna itu biasanya seringnya itu dibantuin sama pak suami gitu Alhamdulillah Nah ini singkat cerita udah beres aja aku itu buatnya punya ya teman-teman Alhamdulillah rumah udah dalam keadaan yang bersih Lanjut kita ke dapur ya Nah ini tuh aku mau masak ya teman-teman Ya masaknya tuh masak yang simple-simple aja Dan kalau misalnya kalian salvok sama wajan aku yang cakep yang glowing ini Ini tuh adalah wajan-wajan harden dari golden flying fish ya teman-teman Ini tuh 34 cm gitu loh untuk ukurannya dan itu bener-bener cakep Untuk video lengkapnya tentang aku nge-review dari si wajan harden ini Nanti bakalan aku sematin linknya itu di deskripsi box aku ya Jadi kalian itu bisa cek aja nanti untuk si link videonya itu Nah di video itu aku udah jelasin ya teman-teman Sejelas-jelasnya tentang wajan aku yang cakep ini Pokoknya teman-teman wajan ini tuh bener-bener bikin aku jatuh cinta ya Jadi bawaannya tuh pengen masak mulu gitu ya Karena apa ya Karena kalau ngeliat wajan yang kinclong yang berkilau gitu ya Itu bawaannya itu kayak kita itu tuh seneng aja gitu ya pengen makanya Bahkan kadang itu kepikiran ya ampun ntar dia tuh malah kayak gosong pantatnya segala macem Pikirnya kayak gitu kan Tapi kalau wajan ini sih nggak terlalu mudah cepat gosong pantatnya ya teman-teman Terus juga kan apinya harus kita jaga ya Biar kalau misalnya kita masak-masak tuh jangan yang terlalu besar apinya Biar wajan-wajan kita itu nggak cepat hitam gitu ya pantatnya Ya walaupun kadang itu kayak misalnya kita nyambel gitu ya Nah itu kan ada suka ada minyak tuh ya teman-teman di pantat wajan itu Kadang itu suka hitam Cuman kalau misalnya langsung dibersihin itu biasanya cepat lagi sih buat bersihnya Pokoknya untuk kalian itu yang pengen lihat reviewnya itu nanti aku sematin aja ya Linknya itu di deskripsi box aku Biar kalian itu yang menilai sendiri ya teman-teman Gimana sih wajan aku yang glowing ini Nah disini aku lanjut mau masak ya teman-teman Ini tuh dia kan ukurannya itu 34 cm ya teman-teman Jadinya kalau ini tuh bener-bener nggak perlu yang terlalu banyak minyak Dia tuh kan nggak terlalu cekung ya agak melebar gitu Jadi kayak minyaknya tuh agak sedikit aja Ya itu tuh udah enak banget buat dipake sambel menyambel gitu Jadi makanya aku tuh senem banget pake ini Nah balik dulu ke cerita masakannya ya teman-teman Nah ini aku lagi goreng jengkol nih Pokoknya disini videonya itu aku agak rada persingkat aja Nah ini aku lagi goreng jengkol Nah jengkolnya ini tuh udah aku rendam semalaman ya teman-teman Dan jangan lupa kalau misalnya jengkol habis digoreng itu langsung direndam Biar apa sih kok direndam ya biar jengkolnya itu empuk Lanjut disini aku juga goreng telur teman-teman Teman-teman itu adalah telur yang tadi udah aku rebus dan udah aku kupas gitu ya Jadi hari ini tuh mau bikin sambel telur dicampur sama jengkol Ngebayangin telur dan jengkol bersatu Masya Allah itu rasanya kok udah lapar gitu ya Karena memang aromanya tuh sedap ya teman-teman Telur dicampur sama jengkol Nah setelah bahan-bahannya udah aku goreng tadi telur sama jengkol Lanjut disini untuk si bumbunya yang aku tumis ya Nah teman-teman bumbunya ini tadi aku gak rebus dulu ya teman-teman Kalau biasanya kan aku suka rebus tuh Itu balik lagi ke selera tergantung selera Nah ini aku gak rebus Ini tuh aku pakai bawang merah Bawang putih tuh sedikit aja Terus juga cabai rawit dan cabai merah Terus jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin micin Dan kalau untuk rasa-rasanya itu kalian bisa sesuaikan aja dengan selera Kalau misalnya pengen ditambahin gula juga sah-sah aja Tapi kalau aku orang Minang itu memang jarang banget masak-masak itu ditambahin gula ya teman-teman Bahkan aku gak pernah sih ngeliat ibu aku itu masak dikasih gula Jadi aku juga memang kayak gitu gak pernah aku kasih gula Mertu aku juga kalau masak gak pernah dikasih gula gitu loh teman-teman Jadinya jangan heran Kalau misalnya aku tuh masak-masak kayak cabai rawitnya itu banyak Tapi kenapa gak pernah dikasih gula Karena memang ya satu itu karena kebiasaan Dan juga dua itu karena selera gitu ya Jadi tergantung dengan selera kita Nah teman-teman ini tuh untuk si lauknya udah mateng ya Untuk si sambal aku untuk menu hari ini tuh Balado jengkol dan juga telor Nah masya Allah ya ini tuh keliatannya aja udah menggugah selera banget Nanti tuh makan ditambahin sama kerupuk itu udah mantul banget ya Nah habis ini aku tuh mau lanjut buat masak sayur Ya biar nanti tuh pas makan itu menunya tuh komplit gitu ya teman-teman Ada sambalnya, ada sayurnya gitu ya Tunggak nambahin kerupuk doang Wah itu aku yakin sih udah endulita banget Dan bisa banget dijamin bikin nasi itu cepet banget habisnya Nah disini aku udah cuci ya tadi wajannya ya teman-teman Jadi nyucinya itu kayak mudah banget sih Cuman dibilas sedikit doang tadi Terus aku kasih minyak lagi Aku tumis bawang merah bawang putih Lanjut disitu aku masukin untuk sayurannya Nah itu sayurannya adalah kol Dan juga bunganya kol gitu loh teman-teman Jadi ya ini tuh kayak sisa-sisa sayuran gitu sih teman-teman Yang ada di kulkasa kulit tuh Yang adanya itu yang lumayan kayak bakalan laris di rumah tuh ya Ini gitu ya jadi udah aku masaknya ini aja Dan jangan lupa baru ditambahin garam Ditambahin micin Sama juga ditambahin penyeda perasa Aku tambahin micin itu sedikit aja ya Buat pelengkap perasanya tuh Kok gak dikasih micin itu ada yang kurang gitu ya Cuman ya kalau misalnya kalian tuh gak suka Yaudah gak apa-apa Itu balik lagi ke selera masing-masing Nah teman-teman itu kan aku Lagi ngerebus air tuh ya teman-teman Di teko siul aku Yang warna pink sih gemoy-gemoy itu ya Nah itu tuh aku lagi ngerebus air Dan disini tuh sambil nungguin airnya itu mateng Sayur juga udah mateng gitu ya Pokoknya kalau masak itu memang enak banget Di sambi-sambi gitu loh teman-teman Jadi sambil masak sayur Sambil masak air gitu ya Ntar sayurnya udah mateng Akhirnya juga gak lama bakalan mateng juga gitu ya Jadi kayak bener-bener kerjaan itu tuh cepat banget beresnya Dan kalau tadi kalian tuh ngeliat ada bayangan-bayangan di dinding Itu siapa? Itu pak suami yang mondar-mandir ya teman-teman Jadi pintu dapur atau pintu yang di dapur itu lah teman-teman Yang di samping itu tuh dibuka sama pak suami Jadi panas terik matahari itu kan lumayan gitu ya Jadi kelihatan deh bayang-bayangan pak suami Kalau dia itu lewat Dan singkat cerita teman-teman itu Sambal atau lauk aku hari ini udah mateng ya Alhamdulillah sambal jengkol dan telur Dan juga sayur ya Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Mungkin kalian bertanya Nanti situin makannya apa? Situin makannya gampang ya teman-teman Nanti tuh tinggal aku goreng dadakan aja ikan Jadi yaudah itu udah simple banget Atau misalnya pengen bikin telur dadar gitu ya Pokoknya ya nanti ajalah sekalian Aku masaknya tuh pas mau anak-anak makan aja Nah lanjut disini aku itu ngangkatin jemuran pakaian Padahal tadi pagi aku ngejemurnya itu gak disini loh teman-teman Aku ngejemurnya di jemuran aku yang di luar gitu ya Tapi karena memang setengah hari dadakan hujan turun Jadinya yaudah aku pindahin deh ke teras Padahal setelah aku angkat pakaian ke teras itu Malah panasnya itu terik lagi Dan tadi setelah aku angkatin pakaian Yang angkatin jemuran itu aku langsung mandi Dan disini tuh aku maunya pinah anak-anak dulu Ini tuh aku mau keluar gitu lah teman-teman ya Jadi aku tuh mau keluar mau beli beberapa Oh apa ya beberapa keperluan lah gitu ya teman-teman Beras di rumah itu juga udah bener-bener habis total Jadi aku tuh mau keluar dulu Mau nyari beras gitu ya Cuman aku gak videoin sih teman-teman nanti pas aku di luar Karena riwah bener ribet Karena kan aku keluarnya tuh ngajakin anak-anak gitu ya Jadi bener-bener ribet Dan ini si adek teman-teman Dia itu pasang rok sendiri dong Tadi tapi roknya itu dijadiin baju gitu ya Terus dia ngaca tuh Kayaknya dia tuh mikirnya ya ampun cantiknya aku kali ya Mungkin dia mikirnya gitu kali ya dikaca Karena dia tuh kalau misalnya kayak habis aku sisirin Habis aku pakein baju gitu ya teman-teman Dia tuh sering banget ngaca gitu loh Masya Allah gemes banget deh ngeliatnya Si kakak udah beres aku ikut rambutnya Terus langsung aku jalin ya teman-teman rambutnya Biar apa ya biar gak mudah berantakan gitu loh teman-teman Biar gak gerah Karena cuaca di tempatku tuh lagi panas banget Jadi kalau misalnya nanti rambutnya itu gak dijalin gitu tuh Sering ini loh teman-teman Sering ada keringet buntetnya gitu loh Di samping sampai di belakangnya gitu Di belakang pundaknya gitu Oke teman-teman ini tuh di malam harinya ya Ini tuh setelah habis isasi sebenernya Nah ini aku langsung aja bongkar Barang belanjan yang aku beli tadi Itu ada beras merek Topi Koki Karena tadi tuh mau beli yang lemon itu tuh gak ada Adanya Topi Koki yaudah gak apa-apa Nah disini tuh aku ada beli susu Fidoran Smart buat anak-anak ya teman-teman Karena memang kebetulan susu anak-anak itu udah mau habis Lanjut disitu aku ada beli minyak kita Minyak kita terus juga yang 2 kilo ya teman-teman Sama gula yang 1 kilo Terus ini ada tepung terigu 1 kilo yang segitiga Itu adalah buat keperluan bulan puasa Jadi kan kemarin pas aku budgeting Aku kan ada menganggarkan 100 ribu Buat tambah-tambahan bulan puasa nanti Jadi beberapa itu aku udah cicil dari sekarang gitu ya Terus tadi ada juga minyak 1 literan itu tuh Buat aku yang masak sekarang Karena di rumah tuh kehabisan minyak Terus tadi aku juga ada beli apa ya Soda kue gitu loh teman-teman Rencana itu saya pengen Gak tau sih pengen apa gitu ya Aku pengen beli aja gitu teman-teman Siapa tau aku nanti tuh berguna gitu Terus juga aku ada beli kopi gitu Sama gula juga setengah kilo buat aku yang sekarang Jadi budget yang 100 ribu yang aku anggarkan Buat bulan puasa Itu aku pakai berapa ya Sekitar 45 sampai 50 ribu gitu teman-teman Buat beli minyak 2 kilo Gula 1 kilo tepung 1 kilo Jadi gula sama minyak sama tepung itu Aku simpen di dalam kardus ini Karena kan ini gak dipakai sekarang ya Tapi dipakai nanti bulan puasa gitu loh teman-teman Nah itu kan masih ada tuh sisanya Sekitar 50 ribuan lagi ya Uangnya itu Nah itu tuh nanti aku simpen lagi gitu ya Jadi tuh nanti buat tambahan di bulan puasa Misalnya mau beli sirup gitu ya Cuman insya Allah sih nanti Kalau misalnya gajian lagi pak suami di bulan ini Aku bakal tambahin lagi teman-teman Sekitar 100 ribuan lagi gitu ya Buat jaga-jaga di bulan puasa Karena kalau di bulan puasa itu sering banget Boncos di mana-mana Jadi ya untuk mensiasatinya gitu ya Sering bikin gorengan juga kan di bulan puasa Jadi ya udah stok minyaknya itu Mulai di stoknya itu dari sekarang aja gitu ya Buat jaga-jaga aja sih Karena kalau misalnya di bulan puasa Siapa tau nanti kita pengen bagi-bagi takjil Segala macem gitu kan Terus butuh minyak gitu kan Jadi ya minyaknya itu udah ready Dan itu tuh gak bikin dana kita yang lain Itu bakalan keganggu gitu Oke lanjut Setelah aku beresin belanjaan aku tadi Udah aku refill juga beras Udah aku potong-potong juga kopinya Dan aku susun Gula juga udah aku refill Lanjut disini tuh aku mau beresin cucian piring aku Nah temen-temen itu cucian piring Kenapa seperti itu bentukannya Nah kalian udah bisa tebak lah ya Itu karena pak suami yang menyucinya Jadi kalau pak suami yang nyuci piring Itu pasti amburadul temen-temen Gak ditata, gak disusun gitu loh Di dalam baskomnya Nah kalau aku yang nyuci piring kan Itu memang aku susun ya Misalnya gelas-gelas aja dulu Ntar cangkir-cangkir aja gitu ya Terus juga piring-piring aja gitu Jadi pas aku nata ke lemari Itu kan enak gitu ya Tapi kalau pak suami dia memang Kayak ngasal aja gitu ya Namanya juga cowok ya temen-temen Udah dibantuin aja Mah udah syukur Jadi tadi sore kerjaanku itu kan Bener-bener kayak ngerasa lagi banyak gitu ya Kerjaan aku Jadi pak suami bilang Kita beli berasnya itu di sore hari ini aja Sambil jalan-jalan sore gitu ya Tapi aku bilang kerjaanku itu masih banyak loh Piring belum dicuci gitu ya Rumah juga belum aku bersihin gitu ya Jadi kata pak suami Udah biar aku aja yang nyuci piring gitu loh temen-temen Jadi ya alhamdulillah gitu ya Jadi malam hari ini aku langsung beresin aja Untuk cucian piring aku Dan itu juga kayak pengen itu besok juga mau food prep gitu loh temen-temen Mau belanja mingguan Nah aku tuh kulkas ini udah aku cabut dari tadi sore loh temen-temen Cuman karena aku itu keluar rumah gitu ya Karena kehabisan beras Alhasil aku tuh belum sempet buat ngebersihin kulkasnya ini Dan ini aku bersihin kulkasnya itu tuh di malam hari Udah jam setengah 10 apa jam 10an gitu loh temen-temen Karena memang baru sempet Karena kan dari tadi itu aku sibuk aja gitu temen-temen Beresin belanjaan gitu ya Terus ngajakin anak main bentar Abis itu aku beresin piring Abis itu ngajakin anak-anak lagi main gitu ya Nah sekarang aku beresin kulkas gitu ya Anak-anak itu tadi udah aku pempesin Udah aku bikinin susu gitu ya Jadi nanti tuh biar aja mereka tuh tidur duluan gitu ya temen-temen Nanti aku nyusul aja tidurnya Karena mau beresin dulu kerjaan aku Karena besok itu pagi-pagi rencananya kan aku mau ke pasar gitu ya temen-temen Jadi aku pengen malam ini tuh kulkas aku udah bersih dan rapi Jadi besok pagi tuh udah enak gitu ya tinggal ngisi gitu kan Ini tuh udah lama banget aku cabutnya Udah dari sore ya Allah Karena memang tadi sore itu keluar Jadi baru sempet deh sekarang buat aku beresin gitu Disini gak yang terlalu kotor-kotor banget sih temen-temen Kalau untuk kulkas aku Mungkin karena aku memang selalu menggunakan food container kan Jadinya gak terlalu kotor gitu ya untuk kulkas aku Alhamdulillah Pokoknya kalau misalnya kita itu menggunakan food container itu Memang bener-bener banyak untungnya ya temen-temen Sayuran awet Kulkas kita juga awet juga untuk kebersihannya Nah disini aku lanjut aja buat cuci ya temen-temen Untuk si rak-raknya ini Nah ini rak-raknya ini mungkin nanti kalian tuh bertanya-tanya lagi ya Itu tuh kaca ya bun gitu ya Mana rak aslinya? Nah rak aslinya itu memang dulu udah pecah gitu loh temen-temen Pokoknya sebelum pas raknya Eh pas rak Maksudnya pas kulkasnya itu Masih di rumah mama-mama itu aku dulu Memang udah gak ada raknya gitu Jadi pas aku bawa ke rumah ini dulu Kulkasnya itu tuh aku minta tolong gitu Sama abang sepupu aku di Pekanbaru Buat bikinin rak ini Karena kebetulan waktu itu abang sepupu aku Itu kerja di pergudangan kaca temen-temen Jadi kadang suka ada kaca-kaca yang pecah Kaca-kaca yang udah gak bagus gitu ya Temen-temen yang udah gak dipakai Nah itu kadang kan suka di Suka dikasih gitu ya ke anggotanya gitu Jadi abang sepupu aku tuh bikinin aku deh ini Karena aku minta tolong gitu ya buat dibikinin Ya gak bayar sih temen-temen Karena kan cuma motong-motong doang gitu ya Waktu itu alhamdulillah Jadinya kulkas aku ini ada lagi raknya gitu Kalau dulu sih mama mertua itu sampai bingung temen-temen Mau natanya itu gimana di dalam kulkas Karena raknya itu udah pada pecah semua Karena kan kulkas ini tuh adalah punya mama mertua aku ya temen-temen Dan ini kulkasnya itu udah umurnya itu lama banget Tapi alhamdulillah sih masih bagus ya sampai sekarang Nah ini udah beres aku bersihin kulkasnya Tadi juga udah aku lap-lap gitu ya temen-temen Untuk si rak-raknya langsung aja aku nyalain lagi lampunya Maksudnya aku colokin lagi Terus aku susun lagi deh ke dalam Terus disini tuh di bagian sini gak terlalu kotor-kotor banget Jadi aku lap-lap tipis-tipis aja Aku tuh jarang banget ya temen-temen Beraktifitas di malam hari gitu ya Tapi ya karena memang ini tuh udah kepepet gitu ya temen-temen Jadi yaudah gak apa-apa Sesekali beres-beres di malam hari Biar ntar juga tidur itu lebih nyenyak gitu ya Karena kan udah capek Nah berhubung tadi kan bersih-bersih kulkas Otomatis ada air-airnya gitu Jadi yaudah disini aku pel-pel aja Biar lebih bersih gitu ya Takutnya nanti tuh malah ada air ke injek Malah kepleset kan gak lucu ya temen-temen Nah lanjut sekarang aku mau minum dulu Ini kebiasaan aku sebelum tidur ya temen-temen Pasti aku selalu minum air putih gitu ya Pokoknya aku tuh seneng banget Kalau misalnya mau tidur itu minum air putih dulu Aku cukupkan sampai disini dulu ya Video aku kali ini Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye